Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Ajeng Sasarhani dengan nomor NPM 2181 1017 0 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris SPSI MSI, jurusan Psikologi Universitas Islam Riau. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang emosi. Apa sih itu emosi? Emosi sendiri berasal dari akar kata bahasa latin, movere, yang berarti menggerakkan bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan E untuk memberi arti bergerak menjauh. Selanjutnya, emosi sendiri dijelaskan secara berbeda oleh psikolog yang berbeda. Namun semua sepakat bahwa emosi adalah bentuk yang kompleks dari organisme yang melibatkan perubahan fisik dari karakter yang luas dalam bernafas, denyut nadi, produksi kelenjar, dan sebagainya. Dan dari sudut mental adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai adanya perasaan yang kuat dan biasanya dorongan menuju bentuk nyata dari suatu tingkah laku. Jika emosi itu sangat kuat, akan terjadi sejumlah gangguan terhadap fungsi intelektual, tingkat disasosiasi, dan kecenungan terhadap tinggindakan yang bersifat tidak terpuji. Sehingga, perlu kiranya mengetahui lebih lanjut lagi mengenai emosi ini. Apa sih itu emosi? Bagaimana macam-macam emosi serta ekspresinya? Nah, sejak lahir, manusia telah dibekali dengan kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi. Bayi saja yang baru lahir memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengekspresikan emosi yang dirasakannya. Tentu emosi yang ditunjukkan pun terbatas hanya pada perasaan senang dan tidak senang. Kemudian dengan seiring bertambahnya usia, emosi anak juga ikut berkembang. Memasuki usia 2 tahun, anak sudah dapat mengekspresikan emosi lain seperti marah, takut, iri hati, cemburu, sedih, gembira, dan cemas. Pada usia ini, emosi yang dimiliki anak sudah sama halnya dengan dimiliki oleh orang dewasa. Akan tetapi, kemampuan anak untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut tentunya berbeda dengan halnya kemampuan pada orang dewasa. Nah, faktanya gangguan mental emosional berupa stres, kecemasan, dan depresi banyak dialami baik oleh individu yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan. Riset kesehatan dasar RISKESDAS 2013 menyebutkan 6% masyarakat Indonesia yang berumur lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Prevalensi tertinggi di Sulawesi Tengah yang tingginya sebesar 11,6%. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam emosi. Emosi manusia terbagi dari dua, yaitu emosi dasar dan emosi campuran. Dapat dilihat dari sisi ratatan peristiwa, dikenal ada emosi mayor dan emosi minor. Selebihnya, ada pula emosi primer yang terdiri dari enam macam emosi, yaitu kegembiraan, happiness or joy, ketertarikan, surprise or interest, marah, sedih, biasa disebut dengan sadness or distress, jijik, dan takut. Ada pula emosi sekundar yang merupakan gabungan dari berbagai bentuk emosi, primer, dan dipengaruhi oleh kondisi budaya di mana individu tersebut tinggal. Contohnya, rasa malu, bangga, cemas, dan berbagai kondisi emosi lainnya. Nah, emosi juga memiliki jenis-jenis seperti emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif memiliki sembilan macam ragam, yaitu eagerness, yang artinya rela, humor, yang artinya lucu, joy, kegembiraan atau keceriaan, pleasure, artinya kesenangan atau kenyamanan, curiosity, rasa ingin tahu, happiness, kebahagiaan, delight, kesukaan, love, cinta sayang, dan terakhir excitement, ketertarikan. Sedangkan, emosi negatif memiliki 12 macam ragam, seperti impatient, rasa tidak sabaran, anxiety, kebimbangan, anger, rasa marah, suspicion, curigaan, insight, rasa cemas, guilt, rasa bersalah, jealous, cemburu, annoyed, jengkel atau jahil, Fear, takut, depression, depresi, sadness, kesedihan, dan hate, rasa benci. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ekspresi emosi. Yang munculannya bisa dikendalikan dari ekspresi yang ditampilkan seketika itu, baik dari perubahan wajah, nada suara, atau tingkah lakunya. Ekspresi emosi muncul secara spontan dan seringkali sulit dikontrol atau ditutupi. Selain diwarisi secara genetis, juga diperkaya oleh berbagai pengalaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, ekspresi wajah. Merupakan ekspresi paling umum terjadi di saat seseorang mengalami peristiwa emosi. Wajah menjadi pucat, merah, mengkerut, berseri-seri adalah sederet bentuk dari ekspresi emosi yang lazim dialami. Menurut David Dolph, dalam UD 2002, bukan mustahil ekspresi wajah bersifat hereditas. Karena, fakta membuktikan bahwa bayi yang terlahir buta, tuli sekalipun, mampu mengomunikasikan emosi dengan ekspresi-ekspresi yang khas manusia normal. Yang kedua, ekspresi suara. Ekspresi suara mungkin tidak segampang diketahui bila dibandingkan dengan ekspresi wajah dalam mengomunikasikan emosi. Namun, keduanya dianggap sangat penting. Para pakar komunikasi menganggap komunikasi dalam bentuk ekspresi suara lebih mudah dipahami dan lebih dipengaruhi ketimbang bentuk tulisan. Aksentuasi dalam percakapan sangat membantu memahami makna yang dimaksud oleh pembicara. Yang ketiga, ekspresi, sikap, dan tingkah laku. Memiliki dua jenis macam yaitu pelibatan diri dan pelapasan diri. Tingkah laku emosi dengan pelibatan diri adalah tingkah laku dengan upaya bergerak maju mempertahankan suasana yang menyenangkan pada emosi positif. Tingkah laku agresif dan eksplosif adalah contoh pelibatan diri dalam menghadapi berbagai ancaman sebagai upaya mekanisme pertahankan diri atau self-defense mekanisme. Sedangkan, tingkah laku emosi dalam bentuk pelepasan diri adalah lari atau menghindar dari objek yang menimbulkan emosi. Dan yang terakhir, ekspresi lain-lain. Pada kasus-kasus emosi berat, dijumpai pula adanya orang yang mengalami shock berat atau bahkan tak sadarkan diri, yang biasa disebut dengan pingsan. Demikian juga pada sebagian orang yang latah dengan menyebut kata-kata tertentu, terutama gak kaget. Latah ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan diterangai tidak dikenal di dunia barat, sehingga istilah itu telah menjadi istilah ilmiah. Latah ini dapat digolongkan pada ekspresi suara, tetapi karena ekspresinya spesifik dan tidak terjadi pada setiap orang, maka dimasukkan dalam kelompok ekspresi lain. Sekian dari penjelasan saya tentang emosi, bila ada salah, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye, see you!